Kebakaran hebat melanda Pasar Janglot, Kecamatan Tangen, Kabupaten Suragan, Jawa Tengah pada Sabtu 25 September malam kemarin. Mibab kebakaran diduga akibat korslet pink listrik dari salah satu kios di sana. Kapalsek Tangen AKP Mohzaini mengatakan, sebelum kejadian wilayah, Tangen memang sempat diguyur hujan lebat yang mebabkan terjadinya pemadaman listrik. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Solo, Sepiana Ayulustari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sepi. Halo, Rekandia. Sepi, bisa Anda ceritakan kejadian awal atau kronologi dari kebakaran ini? Kejadian awalnya diperkirakan kebakaran terjadi pada pukul setengah 12 malam tadi dan kejadian berawal dari salah seorang warga yang mengetahui terdapat percikan api dari salah satu kios di pasar tersebut. Kemudian, api tersebut cepat langsung menyambar los-los di sekitarnya yang terbuat dari kayu. Diduga karena sebelumnya pada malam hari terjadi hujan lebat yang menyebabkan, yang akhirnya membuat listrik dipadamkan di wilayah Tangen, yang kemudian setelah listrik tersebut dinyalakan, muncul percikan api tersebut. Diduga karena memang konsleting dari salah satu kios tersebut dan diduga karena juga kabel yang ada di situ berkualitas jelek sehingga mudah terjadi kebakaran. Oke, untuk proses pemadamannya sendiri Serti butuh berapa lama akhirnya untuk petugas damkar berhasil memadamkan api kebakaran? Proses pemadaman terjadi sekitar 3-4 jam, di mana pada tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar jam 12 dan berhasil dipadamkan sekitar pukul setengah 4 tadi pagi. Dan dikarenakan memang banyak kios atau los yang terbuat dari kayu sehingga api cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan, serta lokasi pasar yang sempit. Lalu nasib para pedagang bagaimana? Pastinya juga mereka mengalami sejumlah kerugian akibat kiosnya yang terbakar. Serti? Ya, dari peristiwa tersebut, kebakaran tersebut menyebabkan 57 pedagang yang terdapat dan otomatis mereka saat ini tidak dapat berjualan, dikarenakan memang tidak ada untuk khusus di los yang berada di tengah pasar tersebut tidak barang-barang dagangan tidak dapat diselamatkan dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo, Sepiana Ayu Lestari melaporkan dari Sragen. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.